Tujuh wali Allah yang dianugerahi karomah dapat menghidupkan makhluk yang sudah mati, salah satunya dari Indonesia. Setiap karamoh yang Allah berikan kepada hambanya menunjukkan bahwa hambanya adalah orang-orang yang syaleh. Berikut ini di antara wali Allah yang dianugerahi karomah menghidupkan makhluk yang sudah meninggal. Pertama, Syaih Abdul Qadir Jailani menghidupkan ayam yang sudah tinggal tulang belulang. Kedua, Abu Ubaid al-Basri menghidupkan kudanya saat dalam peperangan. Ketiga, Bufaraj Edam Amini menghidupkan burung. Keempat, Syaih al-Ahdal yang memanggil kucingnya yang mati kemudian hidup kembali. Kelima, Syaih Abu Yusuf al-Dahmani saat mendatangi orang meninggal kemudian beliau berkata, bangunlah, lalu si mayat hidup kembali selama bertahun-tahun. Keenam, Syaih Zainuddin al-Faruqiyah menghidupkan anak kecil yang sudah mati dengan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketujuh, Sunan Ampel yang menghidupkan tukang sapu masjid hingga sembilan kali. Terima kasih telah menonton!